hai 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 assalamualaikum wilajang sumping di channel natenai Hai semuanya balik lagi ke channel natenai Nah kali ini saya mau nge-share gimana sih cara pasang tangan yang mudah Nah biasanya untuk pemula memang kesulitannya di bagian ini karena memang kerung lengannya itu lebih besar ketimbang kerung ketiak ya Nah di sini makanya kenapa sering kesulitan di bagian lengan ini Nah gimana sih caranya biar mudah pasang ke badannya yuk simak aja videonya sebelum pasang tangan di sini saya mau menjelaskan sedikit ya beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum langsung pasang tangan nah ini biasanya kebanyakan untuk pemula kesulitan-kesulitan menentukan posisi tangan kiri dan tangan kanan Nah cara mudahnya itu posisikan kedua tangannya seperti yang ada di video ini pola bagian depannya itu berada di atas ya nah ini pola depan untuk bawahnya itu pola belakang nah begitu pun tangan yang sebelahnya lagi sama ya jadi ini pola depan dan bagian bawahnya pola belakang nah ini jadi kedua tangannya ini saling berhadapan seperti ini nah selanjutnya untuk menentukan tangan kiri dan tangan kanan ini gampang aja kalau posisi pola tangannya udah dibuat seperti ini selanjutnya untuk menentukan tangan kiri dan tangan kanan itu sejajar dengan tangan kita nah ini kan tangan kanan berarti posisinya ini untuk tangan kanan nah yang ini ini kan tangan kiri berarti posisinya untuk tangan kiri nah itu ya cara mudahnya untuk menentukan posisi tangan kanan dan tangan kiri nah yang pertama kita jahit dulu bagian tangan kanan ya yang ini untuk tangan kirinya kita simpen dulu hal lainnya yang harus diperhatikan yaitu kelebihan pada tangannya ya nah ini cek dulu kelebihan di tangannya nah kita lihat kelebihan di batas bau ini ke tangannya berapa senti ya kalau dua senti setengah itu masih kekejar ya pokoknya maksimal itu dua senti setengah kalau lebih dari dua senti setengah misalkan tiga senti setengah atau empat itu pasti itu dipastikan nggak akan kekejar dengan lingkar ketiak yang di badan nah kita ukur di bagian ini ini kelebihannya berapa senti kalau dua senti setengah berarti itu masih kekejar kalau misalkan lebih itu kemungkinan nggak akan kekejar nah itu yang mengakibatkan kenapa bisa bongkar pasang ya jadi kalau misalkan teman-teman pas ngukur ini ada oh tangannya ternyata lebihnya tiga senti atau empat senti itu solusinya pola tangannya yang dikecilin atau lingkar ketiak yang di badannya itu dibesarin nah cara ngebesarin lingkar ketiak yang di badan itu tinggal diturunkan aja kalau di bukunya sendiri itu diturunkan dari titik D ya untuk ngebesarin lingkar ketiak itu dari titik D pokoknya kelebihan untuk tangan itu maksimal ya maksimalnya itu harus dua senti setengah nah selanjutnya setelah diukur untuk kelebihan tangannya lanjut ke teknik jahitnya selanjutnya ini teman-teman sebelum dipasangkan ke badannya ini untuk tangannya dikasih tanda dulu ya bagian tengahnya bisa dikasih tanda dengan kapur atau digunting kecil selanjutnya caranya seperti ini jadi bagian sambungan badan dengan sambungan tangan jadi sejajarkan nah seperti ini ini sambungan tangan dan ini sambungan badan sejajarkan selanjutnya tarik ke dalam nah seperti ini proses yang berikutnya ini tinggal dijahit aja nah dikelihatannya di bagian sambungan tangan dan sambungan badan ini sejajar jadi saling berhadapan nah untuk proses teknik jahitnya untuk teknik jahitnya seperti ini ya nah karena ini dibatik takut nggak jelas ya saya mencoba buat video lain di bahan polos untuk teknik jahitnya ini karena tangannya nggak dikerut terlebih dahulu jadi pas pemasangan di badannya tekniknya seperti ini nah ini bagian atas itu kan pola tangan nah itu agak dilonggarin terus didorong ke depan tapi jangan sampai ngelipet ya jadi bagian atasnya itu dilonggarin dan agak didorong nah bagian bawahnya itu diluruskan dan ditahan ya nah jadi tekniknya seperti ini untuk memastikan agar hasilnya pas ini ambil patokan dari yang sudah kita tandain ya jadi ini bagian tengah tangan dengan sambungan bahu disejajarkan nah kalau udah seperti itu tinggal diatur-atur nah kelebihan tangan dengan posisi ketiak di badannya nah ini tinggal diatur-atur aja jangan sampai ngelipet ya di bagian tangannya ini kampu tangannya satu senti ya jangan terlalu besar takutnya susah juga jahitnya jadinya satu senti udah cukup nah seperti itu ya lebih jelasnya untuk teknik jahit pasang lengan ke badannya sekarang kita lanjutkan ngejahit di bagian batiknya selamat menikmati ini udah selesai jahitnya sekarang tinggal lihat dari posisi luar nah ini ya jadi kelihatan hasilnya seperti ini ini di bagian belakangnya Hai selanjutnya kita jahit untuk bagian tangan kiri stepnya sama ya caranya sama selamat menikmati 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 Nah itu aja pembahasan kali ini Atau numpisan yang udah nonton dari awal Hitungu ya video-video berikutnya Terima kasih